Dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas sebagai pelopor perubahan menuju Jambi Mantap 2024, TPPKK Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga dan peningkatan kompetensi bagi pengurus TPPKK Kabupaten Kota se-provinsi Jambi tahun 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani bersama Ketua TPPKK Jambi, Hesnidar Haris secara resmi membuka bimbingan teknis atau BIMTEK tentang penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi bagi pengurus tim penggerak pemberdayaan kejatraan keluarga TPPKK Kabupaten Kota se-provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Kegiatan BIMTEK oleh TPPKK Provinsi Jambi ini menjadi wadah bersama dalam memfasilitasi temu antar kader PKK Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Buna meningkatkan kebersamaan sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya kader sebagai kader yang berprestasi, andal, dan bertanggung jawab. Dalam arahannya, Abdul Hassani mengatakan, TPPKK memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari urusan kebersihan rumah dan lingkungan tempat tinggal, makanan yang bergizi dan berimbang, pengasuhan anak sejak dalam kandungan, posyandu, pendidikan anak, pembangunan karakter, upaya meningkatkan pendapatan keluarga, dan berbagai hal lainnya. Peran PKK itu sangat kontrik dalam kehidupan sehari-hari dan harus ditakui. Kemudian PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang mensinerjikan program timba gerak PKK setelah dengan program pemerintah daya. Tentu ini adalah dalam rangka upaya bersama peningkatan kualitas keluarga yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan, tugas TPPKK yaitu sebagai fasilitator sekaligus motivator yang selalu memberikan informasi-informasi terkait kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Hesnidar berharap melalui BIMTEK ini bisa menambah wawasan kader PKK seprovinsi Jambi supaya kesejahteraan masyarakat Jambi lebih meningkat ke depannya. Kita berharap kabupaten-kota bertahap mengaktifkan dasarisma yang terdiri dari kumpulan dari 10 rumah, satu ketua dasarismanya. Ini tidak mudah, tapi harus dimulai. Minimal sekian persennya sudah terrealisasi, walaupun belum 100 persen. Kemudian pos Yandu, yang kita tahu pos Yandu itu adalah kepanjangan pos pelayanan terpadu. Tapi dalam prakteknya, selama ini masih kurang terpadu, masih lebih dominan pelayanan kesejahteraan saja. Walaupun sudah adalah sebagian yang pelayanan-pelayanan lain, lansia dan lain-lainnya, tapi ke depannya diharapkan ditingkatkan lagi, benar-benar terpadu, jadi situ multi pelayanan. Terima kasih telah menonton!